Satres narkoba Polres Jumahi berhasil menggagalkan penjualan narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Cikalungwetan, Kabupaten Bandung Barat. Petugas berhasil membekuk dua pelaku beserta barang bukti berupa 25 paket sabu siap edar. Sementara pelaku lainnya yakni Sang Bandar hingga kini masih menjadi buruan polisi. Pelaku berinisial HS dan SA tidak bisa mengelak setelah berhasil diamankan petugas saat hendak mengedarkan paket narkoba jenis sabu di kawasan Cikalungwetan, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis 10 Oktober 2019 lalu. Pelaku berhasil dibbekuk petugas beserta barang bukti berupa 25 paket sabu siap edar atau sebanyak 25 gram di rumahnya. Dalam aksinya kedua pelaku mempunyai peran masing-masing di bawah komando Sang Bandar. Pelaku SA bertugas mengambil paket sabu dari Sang Bandar sementara pelaku HS mengedarkannya. Menurut kasat narkoba Polresi Mahi Sugeng Heriadi, dalam praktek penjualan sabu ini para pelaku melakukannya dengan cara sistem tempel yakni setelah paket sabu siap diedarkan oleh Sang Kurir, setiap paket sabu tersebut ditempel pada suatu tempat lalu diteruskan kepada Sang Bandar untuk diambil oleh calon pembelinya. Ya tentunya ada informasi dari masyarakat, ada informasi dari masyarakat, kemudian kita kembangin, kita lidik, kemudian pemilik atau proses sedang kita kejar, sedang kita dalami, dan bisa kita dapatkan. Selain paket sabu, petugas pun berhasil mengamankan barang bukti lainnya yakni satu unit handphone, timbangan gram, dan lakban. Akibat perbuatannya, masing-masing pelaku diganjar dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 5 atau 20 tahun penjara. Hingga kini petugas masih memburu pelaku lainnya yakni Sang Bandar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV